Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kayelana Cira dari kelas 11 Hari ini saya akan Membuat video Bahasa Indonesia yang bertemakan Biografi orang tua Maka dari itu Saya mengundang bintang tamu spesial Yaitu Assalamualaikum Boleh perkenalan dulu dong Namanya siapa Oh gitu ya Oke nama saya Esti Saya adalah mama dari Kayelana Kelas 11 Boleh dong ceritain Lata belakang mama dari kecil Jadi Mama dulu lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 77 Tapi hanya sebulan aja nih Di Surabaya kemudian Langsung pindah ke Malang sampai usia Kurang lebih 25 tahun Nah habis itu barulah hijau Ke Pekasi hingga saat ini Oke Oke jadi Di video ini ma Aku mengangkat tema Frugal Living Nah Menurut mama Apakah Mama punya pengalaman Untuk menerahkan Frugal Living ini Atau bagaimana kah Frugal Living itu apa ya Lan Kalau yang aku tahu sih Frugal Living itu Kita cuma beli barang-barang Yang kita butuhin Biar gak cukup boros ma Jadi kalau Di masa kecil mama dulu Kurang lebih di usia 5-6 tahun itu Mama biasanya Membantu Orang tua mama Yaitu ibu ya Dalam hal ini Atau yang ti kamu ya Manggilnya Itu Beliau setiap Malam sebelum tidur Itu terbiasa Untuk mencatat Pengeluaran Pada hari itu Jadi misalnya Belanja Ke pasar Beli apa-apa-apa Secara terperinci Detil Atau Membayar listrik Air Atau Bayar arisan Bayar SP Dan lain-lain Kemudian Setelah Dicatat Semua Kan Harus dihitung Ya Pakai kalkulator Nah itu Makanya kenapa Mama excited Untuk membantu Yang ti Karena mama yang Membantu Untuk pengoperasian Kalkulatornya Jadi kan Nana Biasanya suka Yang main Kasir-kasiran Penghitungan Pakai kalkulator Dan sebagainya Nah Kebiasaan itu Terbawa nih Sampai mama Mendapat Uang saku Bulanan Yaitu Pada saat SMA Karena pada saat SMA SMP Itu mama kan Uang saku Harian ya Jadi kalau misalnya Sehari dapat 10.000 Habis Oh yaudah Kan besok Dapat lagi Atau kalau misalnya Oh gak habis Oh bisa dijajanin Besok Besok bisa Menjajannya lebih banyak Nah Di usia Masuk SMA Itu mulai Yang ti Memberikan Pendidikan Belajaran Supaya Bisa Mengelola Keuangan Jadi Dikasihlah Uang saku Selama Untuk Satu bulan Nah Baru nih Puter otak Uang saku Ini gimana Muat Cukup Untuk Satu bulan Jadi Begitu Dapat Uang saku Di tanggal Satu Langsung Sudah Bagi Post-postnya Masing-masing Jadi Misalnya Mama Dapat 100 ribu Misalnya Jadi Yang 10 ribu Untuk Infak Kemudian 10 ribu Ditabung Nah Sisanya Bisa Buat Jajan Misalnya Nih Mama Pengen Beli Apalah Perni Apa Mama Mikir dulu Cukup gak Dari Uang Yang Satu bulan Itu Kalau Cukup Oke lah Mama Beli Tapi Kalau Misalnya Gak cukup Mahal Harganya Mama Pikir lagi Ini Sebenarnya Butuh Apa Pengen Doang Gitu Kalau Oh Butuh Nih Misalnya Mama Waktu itu Pengen Apa Ya Bolpen Yang Warna Warni Waktu itu Mahal Bolpen Yang Warna Warni Itu Butuh Gak Si Kalau Mama Butuh Karena Kalau Mencatat Pelajaran Biar Semangat Kalau Ada Berbagai Macam Warna Dicatat Misalnya Merah Atau Biru Kuning Pink Atau Apa Supaya Belajarnya Bersemangat Oh Berarti Butuh Terus Karena Harganya Mahal Jadi Nambung Dulu Jadi Misalnya Harganya Rp50.000 Mama Nambung Sampai Dapatlah Rp20.000 Terus Mama Mengajukan Permintaan Ke Yang Tihkan Aku Pengen Beli Bolpen Ini Harganya Rp50.000 Aku Punya Uang Rp20.000 Ibu Nambahin Rp30.000 Oke Jadi Kita Untuk Barang Yang Kebutuhan Di luar Maksudnya Menambah Mencari Tambahan Uang Misalnya Dengan Jualan Aksesoris Atau apa Ke teman-teman Atau makanan Atau apa Jadi Tidak semua Mengandalkan Pada orang tua Nah Kebiasaan ini Berlanjut nih Sampai kuliah Sampai kerja Kan dapat Gaji sendiri Nah Itu pun Sama Jadi Di Awal Bulan Saat gajian Langsung Masuk Post Masing-masing Nah Karena kan Kalau kerja Sudah Ulang kerja Biasanya Untuk Lingkungan Teman-teman Biasanya Banyak Godaan ya Ajak Nongki lah Belanja lah Atau Nonton lah Atau apa Jalan-jalan Nah ini Mama perlu Berpikir Ulang juga Karena Kalau semua Dihabiskan Di awal bulan Sampai Akhir bulan Ini Nyampe Enggak Jadi Akhirnya Mama juga Mengalokasikan Tambahan lagi Ini Waktu Sudah Kerja Yaitu Untuk Entertain Untuk Hal-hal Yang Seperti Itu Kalau Ternyata Oh Kebutuhan Entertain Itu Enggak Ada Enggak Jalan-jalan Enggak Nongki Enggak Ini Oke Jadi Bisa Dimasukkan Tapi Kalau Ternyata Bulan Itu Ada Bahkan Melebihi Budget Entertain Berarti Ada Post Lain Yang Harus Dikurangi Jadi Misalnya Kayak Makan Makan Siang Biasanya Jajan Atau Beli Di Luar Berarti Harus Bawa Dari Rumah Supaya Nirit Atau Transport Biasanya Naik Angkot PP Ntar Kalau Pagi Bisa Minta Antara Kakak Atau Orang Tua Atau Pulangnya Nipeng Temen Jadi Biar Nirit Jadi Harus Ada Hal-hal Yang Dikorbankan Kalau Ada Pengeluaran Yang Tidak Sesuai Dengan Alokasi Dana Kita Di Awal Setelah Itu Berlanjut Hingga Ke Sampai Menjadi Ibu Rumah Tangga Saat Ini Jadi Wajib Memilah Mana Yang Benar Benar Kebutuhan Atau Yang Cuman Keinginan Jadi Harus Ada Prioritas Untuk Pengeluaran Jangan Cuman Oh Pengen Oh Lucu Ini Belum Punya Karena Kalau Belum Punya Tapi Kalau Memang Tidak Butuh Tidak Perlu Belikan Seharusnya Atau Misalnya Oh Ini Lucu Tapi Sudah Punya Barang Dengan Fungsi Yang Sama Cuman Beda Model Atau Dengan Para Yang Lama Jadi Kurang Lebih Pengalaman Mama Seperti Itu Mudah Mudahan Bisa Mendekati Dengan Istilah Frugal Living Yang Lagi Saat Ini Meskipun Mama Waktu Itu Sudah Menerakan Tapi Memang Untuk Keperluan Kebutuhan Mama Sendiri Tidak Tau Kalau Sekarang Jadi Trend Frugal Living Dan Oke Kalau Gitu Boleh Kasih Kesan Pesan Untuk Gen Z Saat Ini Berhubungan Dengan Frugal Living Kira Kira AHA Ya Kalau Gen Z Sekarang Sih Karena Gak 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 Kalau Sekarang Banyak Memang Apa Online Shop Tuku Yang Murah 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 Lucu Lucu Ya Kan Yang Sebenarnya Gak Butuh Jadi Dibeli Yang Sebenarnya Model Beda Warna Beda Beli Lagi Gitu Jadi Memang Godaannya Itu Banyak Ya Pintar Pintarlah Memilah Pengeluaran Yang Benar Benar Memang Itu Dibutuhkan Misalnya Untuk Keperluan Sekolah Oke Tapi Untuk Yang Cuman Murah Murahi Pengen Atau Ada Hari Disko Nasional Oh Ini Mumpung Murah Mumpung Murah Beli Beli Doang Gak Dipakai Nah Itu Mubazir Jadi Dari Awal Mungkin Bisa Mendisiplinkan Diri Untuk Bisa Belajar Prioritas Mana Yang Benar Benar Kebutuhan Dan Mana Yang Cuman Keinginan Cuman Trend Sesaat Yang Sebenarnya Gak Perlu Perlu Banget Karena Sayang Uangnya Bisa Ditabung Masa Depan Oke Jadi Begitu Saja Video Biografi Orang Tua Pada Pelajar Masa Ini Makasih Mama Sudah Mau Membantu Tugas Aku Salam Dari Pak Eri Wa 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.